Jadi ada temanku, temanku bilang, lucky-lucky idol ya, dia bilang, Ajeng kalau kamu mau sukses, kamu jangan nanggung-nanggung. Kamu udah cantik, kalau kamu mau berpakaian seperti perempuan, pasti orang mengira kamu akan, itu perempuan, sosok perempuan gitu, gak akan ada yang ngatain bencong-bencong gitu. Jadi langsung all out begitu ya. Ibu, gimana ibu, tapi saya harus kagum dengan ibu, bahwa ibu memberikan kebebasan pada Ajeng untuk melakoni apa yang menjadi keputusan hidupnya. Waktu pertama kali ngeliat Ajeng ini, ibu udah punya feeling gak sih ibu? Sudah punya feeling dari umur dia 2 tahun juga. Oh gitu? Apa yang ibu lihat ibu? Mainnya, main masakan, boneka, gitu. Gak mau, main sama laki-laki. Waktu kecil ibu berusaha untuk ngalihin lagi gak ibu? Begitu main ini, mas, dialihkan lagi ke permainan laki-laki. Ada upaya itu? Ada. Terus bu? Kan gak main sama di kampung ya. Main suka main sama anak-anak, dia main masakan, atau main boneka. Agar pulang, jangan main nyampur gitu ya. Mulut jangan diajakin main gini gitu, saya suka marahin anak-anak itu. Tapi tetap aja, ntar lagi udah hari lagi. Nyampur lagi sama dia itu anak-anak. Ini main perempuan enak tau bu. Memang sakan. Eh hebat ah bu Halimah. Terus, waktu ibu akhirnya udah punya perasaan gitu ya bu ya, udah ini. Pertama kali apa yang ibu pikirkan bu? Ya, gimana ya. Tuh, akhirnya dia kan pake baju perempuan ya. Itu diam-diam apa secara terbuka bu? Diam-diam ini dia. Saya kan punya anak, adiknya tuh perempuan. Dia kan gak ada tuh kemana sih, mau lana gitu. Mau, mau, gimana ya. Gak ada secara insana sini, gak tau ada di kamar. Lagi nyobain pake perempuan? Lagi baju, adiknya lagi dipake. Terus main, itu susu tuh botol kaleng susu. Diikat sama dia, dibikin speker gitu. Komik tuh itu, itu. Mai. Udah gitu udah bu ya, dia nyanyi goyang-goyang. Oh, dari kecil? Udah dari kecil. Udah pers ya? Udah ngaluri mega bintang bu. Berat gak bu, sebagai seorang ibu gitu? Iya, berat sih. Tinggal di daerah yang cukup tradisional gitu. Pandangan tetangga dan lain-lain. Ya, saya malu sih, malu ya pertama. Dia suka dikatain bencong, bencong gitu ya. Dan ibu menjelaskan pada tetangga gimana bu? Ya udah ya, udah gak mau dia jadi perempuan. Dia jadi laki-laki. Dan lantruk, pakai baju perempuan, dengan pakai baju laki-laki. Jadi ibu ikhlaskan saja gitu ya. Tapi ibu, saya harus mengatakan bahwa luar biasa sekali apa yang sudah ibu lakukan. Tidak banyak orang tua yang mampu melakukan ini. Dan untuk ajeng, saya rasa harus ada pertanggung jawaban atas pilihanmu. Orang tua sudah memberikan kebebasan yang luar biasa untuk menjadi diri sendiri. Sekarang tinggal bagaimana ajeng menunjukkan bahwa pilihanmu ini bisa juga nanti yang membanggakan orang tua. Paling tidak itu doa kita ya, ibu ya. Karena apa yang sudah dipilih oleh ajeng. Tapi saya mau ke Mbak Kasandra dulu. Ini luar biasa ya, saya melihat Bu Halimah dukungan keluarga. Ini buat seberapa penting memang yang ini memegang peranan bagi pertumbuhan seorang anak. Seperti tadi disebutkan bahwa transseksual masih masuk dalam kategori klasifikasi gangguan psikologis gitu. Dimana orang ini tidak nyaman, sedih, cemas, takut, marah. Semua kondisi-kondisi itu kan mengganggu sekali ya. Apalagi ketika ada perasaan tidak diterima. Terutama oleh orang-orang terdekat dalam hal ini keluarga. Nah tentu saja ketika keluarga satu persatu tadi sampai yang paling akhir juga bisa menerima. Nah akhirnya ada suatu kelegaan. Dan tentu saja beban yang tadinya ada, menghimpit, rasanya pasti hilang gitu. Akan terasa lebih enteng dan lebih ringan. Dan boleh gak saya mengatakan bahwa untuk kasus ajeng, sesungguhnya pahlawan terbesar bagi perkembangan ajeng adalah ibu Halimah. Yang rasanya ibu daripada kehilangan anak, ya lebih baik cinta ibu lebih besar. Melihat dia tumbuh seperti apa adanya ya, Bu? Dia udah berbicara, kalau ibu gak suka boleh usir mul, katanya. Boleh, apa, mul tinggal, jangan tinggal sama ibu, boleh mul usir, katanya gitu. Enggak, enggak ada ya ibu yang usir anaknya ya, Bu. Enggak ada kan. Dia bilang, mau dangdan begini tuh boleh ibu mul usir. Ibu usir lah dari rumah ini, enggak apa-apa, mul disiap, katanya gitu. Tapi, enggak lah, namanya anak saya sendiri, kok. Enggak, enggak diusir ya. Biarin anak berkata apa juga, enggak apa-apa. Ibu mau menanggung itu semua ya. Iya, enggak apa-apa. Pada saat itu, aku udah siap apapun yang terjadi, misalnya aku sudah berusaha jujur, tapi orangtuaku enggak menerima, aku sudah siap untuk diusir. Dengan seluruh konsekuensi ya. Tetapi ibu Halimah tetap mempertahankan ajeng menjadi dirinya sendiri. Ibu anak saya, Bu, biarin. Permisi aku lebih situ. Udah ditakdir dari Allah ibu ya. Iya. Enggak dipungkir, enggak biarin. Dan ibu menjadi contoh buat banyak orang tua di keluarga-keluarga Indonesia yang merasa bahwa anaknya mungkin menjadi aib atau menjadi bagian yang memalukan keluarga. Contohlah ibu Halimah yang menerima anaknya apa adanya. Dan keikhlasan ibu, semoga menjadi berkat di kemudian hari. Ya, Bu, yang tetap sehat. Ya. Oke. Kamu yang katanya, oh bisa nangis juga situ ya. Bisa nangis juga situ. Bisa nangis. Kirain bisanya bikin nangis orang tua aja, ya ternyata kamu juga bisa nangis ya. Jadi waktu kecil dia bilang mau jadi apa, Bu? Mega bintang. Dia pengennya gini nih. Emul katanya, mau kan sampai dangdan gini. Mbak Nyenangin ibu, kata dia gitu. Pengen bahagia kan ibu. Jangan susah aja, Pak Ibu. Kata dia gitu. Dia mau nyenangin saya, kata dia. Ibu senang sekarang melihat dia seperti ini. Senang. Senang ya, Bu ya. Oke, sang calon mega bintang, kita sudah mau selesai di acara Rosi malam hari ini. Ya, keluarga Indonesia, saya rasanya tidak ingin menjadi polisi moral. Tetapi apa yang saya dengar dari sahabat-sahabat Rosi malam hari ini adalah bagaimana mereka mencari jalan kebahagiaan. Karena dengan berbahagia atas diri sendiri, mereka juga bisa membahagiakan orang lain dan memberi manfaat pada orang lain. Nah, besok adalah awal pekan baru. Selamat menikmati pekan baru. Selamat menikmati menjadi manusia yang memberikan manfaat pada banyak orang. Selamat malam, keluarga Indonesia. Kamu harus tampil. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih.